Yuk, dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Store www.ufitstar.com Bagaimana cara kita mempertahankan hidayah pada diri kita? Tadi sudah dibahas, hidayah itu kita pertahankan dalam diri kita dengan meminta kepada yang punya hidayah Minta kepadanya semata-mata Jangan bersandar kepada siapapun karena hidayah ada di tangan Allah SWT Kemudian berpegang dengan sebab-sebabnya Allah SWT yang memerintahkan kita untuk memohon hidayah berarti kita harus banyak berdoa Memohon hidayah Kemudian menetapi majlis ilmu Ilmu sunnah Karena sunnah Rasulullah SAW adalah sebaik-baik petunjuk Wahirul huda, huda Muhammadin SAW Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW Artinya sebaik-baik yang memudahkan kita memahami hidayah Hati kita lapang terbuka menerima hidayah adalah Belajar sunnah Rasulullah SAW Belajar ilmu agama sesuai dengan Pemahaman sunnah Rasulullah SAW Berita terbuka menerima hidayah